Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kebarannya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game content sekolah simulator ya teman nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang review update-an game content sekolah simulator versi 1.1.6 ya guys jadi ini adalah versi terbarunya ya guys Nah akan tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau berumampir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan loncengnya supaya tolong selalu melakukan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya aja kalau tolong suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa bahasa-bahasa langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi di sini kalian bisa lihat versinya itu di pojok kiri atas ini ada versi 1.1.6 ya guys nah kemudian di sini apa saja yang baru nah disini kalian bisa lihat versi 1.1 level maksimum sekarang adalah 15 ya guys stand baru yaitu jajanan lokal kemudian geromba baru mie ayam dan dua sidequise baru tersedia di level 12 dan level 15 item baru yaitu kucing berkeberuntungan dan dia akan membawa uang dua kali lebih banyak untuk kantinmu patung ini akan selamanya berada di kantinmu item baru lainnya kemudian optimasi bug kicks ya guys oke nah disini ya yang update terbaru ya guys oke kita langsung saja klik main ya guys nah oke disini kalian bisa lihat disini sampah masih berserakan ya guys nah disini kalian bisa lihat ada yang baru katanya ada yang baru katanya ini dia ya guys nah disini kemarin tuh ada dua grobak sekarang sudah muncul satu ya guys ini dia grobaknya dan akan dibuka pada level level 1 ya guys level 1 sorry level 12 dan level 15 ya guys nah disini kalian tinggal klik buka saja untuk kantin kalian ya guys kalian klik buka nah kemudian untuk penjual ini masih tersedia ya guys masih tersedia nah disini kalian bisa lihat parkirannya juga masih masih seperti biasa oke masih seperti biasa oke masih seperti biasa ya guys nah disini kita langsung saja ya guys melihat apa saja yang baru di game content sekolah simulator ini guys nah oke kita keluar ke kota nah oke disini kalian bisa lihat tampilan kota masih seperti biasa ya guys masih seperti biasa oh disini ada bangunan baru ya guys nah disini kalian bisa lihat ini adalah post ronda ya guys post ronda terbaru dan itu ada ekster ek ya guys atau box kotak kita bisa ambil atas TV kita bisa ambil dan disini kita menerapkan 200 uang ya guys satu LV nya LV ya guys nah disini kalian bisa lihat ada post ronda terbaru nah disini untuk rumahnya masih seperti biasa ya guys masih seperti biasa kita disini juga ada apa namanya orang jualan ya guys nah capek nah capek capek level 20 untuk membuka ke sini ya guys ya disini belum ada ya guys level 20 kita tunggu saja nah disini juga ada terbaru ya guys ini ya guys toko bekas toko bekas ya guys nah disini ada toko bekas jadi nanti coba kita langsung saja jual ini ya guys jual nah disini kalian bisa lihat kita disini sudah jual eh botol bekas ya guys botol bekas nah disini tuh ada toko bekas depan rumah sepupu kita ya guys nah disini kita juga bisa masuk ke rumah sepupu kita nah apa yang beda nah disini ternyata ada meja ya guys ada meja gratis disini kalian bisa ambil saja langsung ini ya guys kalian ambil nah seperti itu nanti kalian tinggal taruh di kantin kalian ya guys oke nah disini kita langsung saja menuju kota ya guys kayaknya cuma itu yang baru di rumah sepupu kita atau easter egg yang ada oke nah kita lanjut oke nah disini ada toko bekas kemudian disini juga masih seperti awal oke nah disini kalian bisa lihat oke kita langsung ini toko yang dulu tuh oke kita oke kita cari cari ya guys apa yang baru nah ini toko pecel lele juga masih masih seperti biasa ya guys oke nah jadi mungkin itu saja yang baru ya guys ada toko bekas kemudian post ronda ya guys kemudian penambahan gerobak dan sebagainya ya guys dan ada kucing katanya akan nanti kalian bisa cari di level level lainnya ya guys oke mungkin sekian tutorial atau review tentang update-an terbaru game kantin sekolah simulator versi 1.1.6 ya guys oke semoga tutorial atau reviewnya bermanfaat sekian dari saya goodbye bye 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 Terima kasih.